Intro Oke, saya Resti, disini saya akan menjelaskan menu yang ada di website Mahakari ini Nah disini kita bisa lihat bahwa disini merupakan tampilan untuk user tersendiri Nah disini saya akan menjelaskan untuk create admin dan generate code Nah untuk create admin kita harus masuk dulu ke bagian admin Dengan melakukan login terlebih dahulu Dengan pertama kita memasukkan menu Selanjutnya kita masukkan password Lalu klik love Nah disini kita sudah berhasil masuk ke halaman admin Langsung saja kita ke bagian admin disini Lalu list admin Nah disini merupakan halaman dimana kita bisa melihat admin yang sudah terdaftar pada sistem Mahakari ini Disini sudah ada dua admin yang sudah terdaftar Nah untuk create admin kita bisa melihat di pojok kanan atas ada add admin Langsung saja kita klik Nah disini ada isian yang harus kita isi untuk tambah admin Yang pertama kita masukkan dulu untuk first name Selanjutnya last name Lalu ada email Lalu nomor telepon Selanjutnya kita membuat password yang nanti kita gunakan untuk login Untuk password disini minimal 8 karakter Lalu klik tambah Nah bisa kita lihat yang disini admin berhasil ditambahkan Kita bisa lihat di nomor 3 Nah selanjutnya saya akan menjelaskan juga untuk generate kode Nah user Jadi nanti user itu akan melakukan pendaftaran dengan kode pendaftaran yang akan diberikan Yang diberikan oleh admin gitu Nah sebelumnya kode tersebut harus di generate dulu oleh super admin Nah disini kita bisa lihat ya disini ada button untuk generate kode Kita langsung klik saja disini Kita tunggu ya beberapa saat Ya dan disini kita bisa lihat ya kode berhasil di generate Nah mungkin segitu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Chandra Suryanenata DC Akan menjelaskan pada bagian menu manage kode Pada menu ini kita bisa melihat list kode yang tersedia Dan kita juga bisa membooking kode tersebut Langsung saja kita perlu pertama-tama login sebagai admin terlebih dahulu Kemudian setelah login akan muncul dashboard admin seperti ini Lalu kita pilih menu admin Lalu kode pendaftaran Maka akan muncul list kode yang sudah ada Kemudian kita akan melakukan booking kode contohnya ini ya Kita akan booking kode itu Lalu akan muncul ini Kemudian kita masukkan siapa yang akan booking kode tersebut Misalnya kita masukkan namanya Chandra Suryanenya Langsung kita booking saja Kita lihat akan muncul kode berhasil di booking Kemudian kita lihat kode pendaftaran Sudah Chandra Suryanenya Coba kita misalnya kita isi booking kodenya kosong nih Apa yang akan terjadi Ya akan muncul tulisan error ya Artinya nama itu tidak boleh kosong Kemudian kita juga bisa mengedit Yang sudah di booking Kode yang sudah di booking Misalnya kita kosongkan Coba ya Akan muncul error ya Nama tidak boleh kosong Setelah itu kita coba edit nanti namanya Nata dirja Ya kode berhasil di edit Tampak akan terganti Coba kita lihat Ya Nama sudah terganti Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Ya saya Reza Skramdhani Disini saya akan menjelaskan fitur Registrasi peserta dan validasi kode pendaftaran Di sistem menghakkarya ini Peserta diharuskan mempunyai kode terlebih dahulu Sebelum melakukan registrasi Di sistem ini juga telah dilengkapi Validator pada inputan kode pendaftaran Pertama Masuk dulu ke website menghakkarya Lalu scroll saja ke bawah Nanti akan muncul sampai ke inputan untuk memasukkan kode pendaftaran Oke Disini saya sudah menyiapkan kode yang akan dicoba pada tutorial kali ini Sebelumnya kita coba memasukkan kode yang salah Klik cek kode Maka akan muncul pesan error yaitu kode tidak ditemukan Lalu kita coba memasukkan kode yang telah digunakan oleh peserta lain Klik cek kode Nah Akan muncul juga pesan error bahwa kode tersebut telah digunakan oleh peserta lain Seperti itu Lanjut Kita coba menggunakan kode yang telah digunakan oleh admin Klik cek kode Jika kode tersebut benar dan belum digunakan oleh peserta lain Maka akan langsung di redirect ke kampilan pendaftaran peserta Ini klik ok saja Nah Di menu pendaftaran ini Nama lengkap peserta Akan otomatis Terisi sama seperti nama yang telah di inputkan oleh admin pada saat booking kode Seperti itu Di menu pendaftaran ini ada beberapa field yang harus diisi Seperti email, asal sekolah Nomor hp, nomor whatsapp, dan peminatan atau program studio Kita isi dulu Nah ini nomor whatsappnya bisa dikosongkan jika nomor hpnya itu sama dengan nomor whatsapp Nah dan pastikan juga email yang kita inputkan disini itu valid Soalnya nanti sistem Akan mengirimkan QR code pada email yang kita daftarkan Pilih peminatan Oke jika sudah yakin semuanya sudah terisi dengan benar Klik confirm Nah Sistem akan memberikan pesan bahwa pendaftaran berhasil dilakukan Dan juga sistem telah melakukan peniriman email berisi QR code pada email yang didaftarkan tadi Kita cek emailnya Nah Oke Sistem telah berhasil mengirimkan email pendaftaran ke email yang diindukan pada saat pendaftaran tadi Email tadi berisi nama peserta Dan nomor pendaftaran peserta Juga QR code yang akan digunakan pada saat Absensi pada event seminar dan tryout Ya seperti itu Mungkin itu aja untuk penjelasan mengenai fitur validasi kode dan registrasi peserta Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya Ren Molana dari kelas RAMC Disini saya akan membahas tentang Yaitu bagian saya yang Bagian tentang manage user Atau mengedit akun peserta Untuk tampilan menu admin Seperti ini Menu admin mahakarya Langsung saja disini ada menu tampilan email Untuk login Login menu admin Yang pertama itu emailnya Disini admin Admin Dotcom Untuk password disini Yaitu password Langsung saja ketikan password Ketik Klik login Nah untuk tampilan Admin homepage nya seperti ini Disini ada user Disini ada menu subpack Mahakarya Tampilan mahakarya Disini ada welcome admin Dashboard Admin Peserta Absensi Permintaan Dan prodi Karena bagian saya itu manage user Atau mengedit Akun peserta Disini langsung saja ke Menu Peserta Terus list peserta Disini ada jurusannya Contohnya yaitu Saya ambil dari Science Dan teknologi Nah disini ada List peserta Dari jurusan Science Dan teknologi Langsung saja kita edit Atau Memanage user Kita klik yang nama ini Nama peserta Kita klik edit Nah Kita ganti namanya Bebas Contohnya yaitu Rian Maulana Untuk email Disini saya masukkan Sama Rian Maulana Disini juga sama Universitas Singa Terbangsa Peminatannya Saya mau Mengganti dengan Atau mengedit Menjadi sosial Dan Humaniora Langsung saja klik Dan simpan Nah Disini sudah Teredit Yang tadi Dari yang pertama Yaitu namanya Atas nama reja Risky Email Atas nama reja Risky juga Instansi sama Disini nomor whatsapp Nggak saya ganti Peminatan Saya mengganti Dari Sense Teknologi Menjadi Sosial Dan Humaniora Kita langsung Saja Lihat Hasil Dari Editan Tadi Ke peserta List Peserta Nah Kita Tadikan Ke Sense Teknologi Dari yang Pertama Kita edit Langsung Ke Sosial Dan Humaniora Langsung Saja Klik Disini Nah Yang otomatis Sudah Teredit Dan Masuk Ke List Peserta Jurusan Sosial Dan Humaniora Kita Cek Disini List Peserta Nah Sudah Tidak Ada Tadi Dari Sense Teknologi Sekarang Sudah Pindah Ke Eh Jurusan Sosial Dan Husman Yora Cukup Sekian Persentasi Dari Saya Kurang Lobinya Mohon Maaf Bila Topik Kualidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bimodity Yud NPM 17 0 24 Disini Saya mau menjelaskan Bagaimana caranya Buat Melakukan Booking Dan Pendaftaran Sampai Terdaftar Di Dalam Absensi Nah Yang pertama Disini Kita masukkan Kode Pendaftaran Buat Yang sudah Mendaftar Sebelum Kalau Belum Mendaftar Kita Mendaftar Dulu Melalui Booking Lewat Admin Jadi Misalkan Kita harus login Dulu ke Admin Di Menu Admin Disini Ada Kode Pendaftaran Disini Tinggal Klik Tombol Booking Ini Nah Disini Sebelumnya Sudah Dibuat Dengan Nama Bimo Jadi Nanti Langsung Masuk Ke Dalam List Peserta Peserta Ini Ada Sosum Dan Saintex Nah Disini Saya Dasarnya Buat List Peserta Di Saintex Setelah Itu Selama Kudaftaran Jadi Admin Disini Akan Mengirim Kode QR Kode Secara Otomatis Ke Alamat Email Yang Di Apa Daptarkan Sebelumnya Nah Jadi Disini Sudah Ada Email Ya Care Code Kita Download Nanti Kita Scan Ini Care Code Untuk Acara Seminar Yang Satu Lagi Care Code Untuk Acara Tryout Kita Scan Care Code Di Website Ini Kita Choose File D Per Bundan using Di Track Hai teman-teman dulu kita open klik OK nanti setelah sharecode-nya di-scan akan menggunakan alamat website seperti ini tinggal di copy aja terus dibuka di tab baru paste kalau sudah seperti ini berarti sudah terdaftar di dalam absensi ini sudah masuk ke ada absensi ini Sinar dan Expo kita cek dan sini ada ini ya BIMO nah ini untuk tryout-nya tryout-nya belum ada karena belum dibuka link dari QR code-nya kita coba yang tryout terima kasih terima kasih terima kasih kita coba yang cek dan enter copy copy lagi hai 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 sentuh berhasil Hai ya sudah berhasil bisa terlihat di list absensi dalam menu atin apabila tidak berhasil disini atin bisa melakukan Hai krisen atau mengirim ulang QR code ke alamat email yang sudah didaftarkan kirim ulangnya email sudah terkirim bisa langsung cek di emailnya hai 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 hasil resen dari etiket yang sudah sudah didaftarkan apabila tidak berhasil di verifikasi oleh admin Hai seperti ini Hai jan-jan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 oh Terima kasih telah menonton!